Kulur jenis sanca batik berukuran 4 meter ini sempat membuat gempar para pengunjung kafe pusat jajanan malam Pujasera yang berada di kawasan wisata Pantai Padang. Beginilah proses evakuasi ular piton yang dilakukan oleh beberapa orang pemilik warung ini. Tampak beberapa kali ular tersebut hendak mengigit tangan warga yang hendak mengevakuasi ular tersebut ke dalam sebuah karung. Ular tersebut akhirnya berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung untuk diserahkan kepada pihak BKSDA. Menurut salah seorang pemilik warung, ular tersebut awalnya tampak melingkar di bawah gerobak makanan salah seorang pedagang minuman dan langsung membuat heboh para pengunjung. Diduga ular ini terbawa banjir dan masuk ke dalam kawasan kafe karena beberapa hari terakhir kota Padang selalu diguir hujan deras. Akibat peristiwa ini, sebagian besar para pengunjung kafe kabur karena ketakutan. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.